Intro Shalom semuanya Apa kabar nih Kabar kalian teman-teman Zabot yang beribadah di rumah secara online Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat ya Amin Kami dari Komisi Pemuda dan Olahraga Memimpin jalannya ibadah Di minggu ini Kalian sudah pada kenal belum Sama teman-teman yang ada disini Apa muka kita asing Iya karena kita sering kok Berkeliaran di gereja Gitu kan Rasa kalian gak kenal sih Sama kita-gita ini Nah teman-teman Zabot Sebelum kita memulai ibadah nih ya Kayaknya ada video ya Kayu nih ya Iya video dari teman-teman Zabot Kita saksikan dulu kah ya Videonya ya Iya boleh kah Ini dia videonya Yang aku harapkan dalam ibadah pemuda Agar menjadi ibadah yang inovatif dan kreatif Sehingga teman-teman pemuda lebih semangat lagi dalam beribadah Harapan saya untuk ibadah pemuda adalah adanya kegiatan yang dapat memotivasi atau menimang hati kita di tengah-tengah pandemi seperti ini Dan ada juga kegiatan permainan kecil-kecilan Dan untuk teman-teman Zabot Tetap semangat Untuk Ini tetap pembelajaran tengah pandemi Jangan lupa berdoa Dan tetap sehat Sampai ketemu Dan pesan aku Jangan pernah kendor dalam beribadah Walaupun secara online Dan terus berkarya Juga semakin semangat dalam melayani Tuhan Bye bye God bless you Sampai jumpa Enak gak sih masuk kompor itu dan enaknya tuh dimana gitu Enak, enak banget nih masuk kompor nih Sebenernya kita tuh punya Kalau aku rangkum ya kita punya tiga keuntungan nih Masuk kompor Aku tuka satunya Yang pertama di kompor itu seru banget Serunya itu adalah dimana kalian tuh bisa ikut ibadah Yang sudah dikonsepkan dan punya tema menarik Dari pengurus-pengurusnya kompor Yang kedua apa tuh kak? Nah yang kedua itu adalah Di kompor itu kalian bisa mengembangkan bakat kalian Kalian yang bisa main gitar Kalian bisa jadi gitaris Di ibadah-ibadahnya kompor Berarti kalau Misalkan aku punya bakat nih jadi WL Berarti aku masuk kompor terus nanti bisa jadi WL Ya bisa dong Jadi siapapun nih Yang mau mengembangkan bakatnya Bisa loh di kompor Dan yang ketiga nih Yang ketiga apa tuh kak? Yang ketiga nih Seru banget yang ketiga nih Jadi kalian bisa berkenalan dengan teman-teman yang di luar dari gereja ini Iya bener kak Yuni Karena kompor ini sering mengadakan ibadah bersama pemuda-pemuda dari gereja lain kak Iya gitu Jadi kita dapat bersosialisasi lebih jauh lagi dengan teman-teman yang berbeda gerejanya gitu Betul Jadi untuk teman-teman Zabaut yang nantinya naik kelas Gabung ya di kompor Kita tunggu kedatangan kalian Pastinya asik dan seru Oke Oke teman-teman Zabaut Kita akan nyanyikan lagu pembuka aja nih ya Kita mulai dengan lagu apa nih kak? Lagunya familiar banget Pastinya teman-teman pada tau semua Dan ini lagunya paling ngetop Yaitu lagunya Pekerja Kristus Pakai gerakan nih ya Pakai gerakan nih teman-teman Ayo kabagas Mulai Lama ku cari-cari langkah hidup Yang lebih pasti hidup penuh Kemana dan setiap hari Suatu saat Yesus panggil ku tuh Jadi pekerja melayani Menjadi apa? Saksi bagi dia Bukan sembarang pekerja Bukan sembarang pekerja Ah Allah ku luar biasa Ah dia raja segala raja Membantu pulang meladanya Hanya anugerah semata Ah aku dipakai olehnya Tak sembarang pekerja Sangat istimewa Jadi apa? Jadi pekerja Kristus yang mulia Ku cari-cari langkah hidup Yang lebih pasti hidup penuh Kemenangan setiap hari Suatu saat Yesus panggil ku tuh Jadi pekerja Melayani Menjadi sanksi bagi dia Bukan sembarang pekerja Ah Allah ku luar biasa Ah dia raja segala raja Membantu ku manum melada Hanya anugerah semata Ah aku dipakai olehnya Ah sungguh sangat istimewa Menjadi pekerja Kristus yang mulia Nah teman-teman Kita akan memulai ibadah ini Kita awali dengan Doa pengbukaan Mari teman-teman kita bersatu Di dalam doa Puji dan syukur Kami panjatkan kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Karena engkau telah Selalu memberkati ya Tuhan Dalam kegiatan aktivitas kami Sehari-harinya ya Tuhan Tuhan sebentar lagi kami ingin Memulai ibadah ini ya Tuhan Kiranya engkau mau berkati ya Tuhan Ibadahnya Tuhan Dari awal Pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Semoga kami dapat mencemati apa yang Disampaikan firman nanti ya Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya puji Tuhan Amin Teman-teman Kita udah mau masuk firman nih Tema firman tentang apa? Kak Bagas Tema firman hari ini itu Tentang kita adalah saksi Hah? Jadi saksi? Emang contohnya tuh gimana sih Kak jadi saksi tuh? Contoh simpelnya nih ya Kalian nih kan Pasti main dong media sosial Contohnya kayak Instagram Nah di Instagram itu Kalian juga pasti pernah yang namanya Posting Instastory Nah familiar kan? Nah kalau posting Di media sosial Kayak Instastory itu Kalian itu Sebisa mungkin Untuk menjadi saksinya Tuhan nih ya Kalian itu posting kata-kata Yang tidak melukai Perasaan teman kalian Atau orang lain Nah tapi Dengan kata-kata kalian Dengan postingan kalian itu Kalian bisa punya Dampak yang positif Bagi mereka Gitu teman-teman Oh gitu ya Kak Aku sih jadi lebih penasaran nih Sama nanti Untuk firmannya Semoga Serunya nanti Kalau aku penasaran gak firmannya? Penasaran dong Yaudah yuk Kita Mau masuk firman Kita mau Angkat satu lagu penyembahan Mengejar Hadirmu Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku Kau pun naru Tak ku sangka Ku temukan Satu kasih Yang nama di Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengajar Harimu Dalam hidupku Membawa Sembaku Menyatakan Menyatakan Kebesaranku Mengajar Harimu Dalam hidupku Kami persilahkan Untuk Mas Agus Yang membawakan firman Adik-adik Saatnya kita Mendengarkan Sabda Tuhan Lewat firman Yang akan kita dengar Saat ini Mari kita persiapkan Alkitab kita Dalam Lukas 24 Ayat 36B Sampai dengan 48 Lukas 24 Ayat 36B Sampai dengan 48 Tapi sebelum kita baca Mari kita Tunduk ati Tunduk kepala Mohon bimbingan Roh Kudus Kita berdoa Bapak yang penuh kasih Terima kasih atas Waktu yang Tuhan Berikan kepada kami Untuk dapat kami Mendengar Sabdamu Sebagai Peduman Hidup kami Buka mata Telinga hati kami Sehingga Kedat Mendengar Sabdamu Terlebih Engkau Mampukan kami Untuk menjadi Pelaku-pelaku firman Dimanapun Tuhan Menempatkan kami Ampamu juga berdoa Bapak Sehingga Apa yang keluar Dari mulut Bibir kami Hanya Sesuai dengan Seturut Kehendakmu Di dalam Kristus Yesus Sang firman Sejati Kami Berdoa Amin Adik-adik Di dalam Lukas 24 Ayat 36 Sampai dengan 28 Saya akan Membacakan Untuk kita Yesus Tiba-tiba Berdiri Di tengah-tengah Mereka Dan berkata Kepada mereka Damai Zahra Bagi kamu Mereka terkejut Dan takut Dan menyangka Bahwa mereka Melihat Hantu Akan tetapi Ia berkata Kepada mereka Mengapa Kamu terkejut Dan Apa sebabnya Timbul Keraguan Di dalam Hati kamu Lihatlah Tanganku Dan kakiku Aku Sendirilah Ini Rabalah Aku Dan Lihatlah Karena Hantu Tidak ada Daging Dan tulangnya Seperti yang Kamu Lihat Ada Padaku Sambil berkata Demikian Ia memperlihatkan Tangan Tangan dan Kakinya Kepada mereka Dan ketika Mereka Belum Percaya Karena Gidangnya Dan Masih Heran Berkatalah Ia Kepada mereka Adakah Padamu Makanan Di sini Lalu Mereka Memberikan Kepadanya Sepotong Ikan Goreng Ia Mengambilnya Dan Memakannya Di depan Mata mereka Ia Berkata Kepada Mereka Inilah Perkataanku Yang telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yakni Bawa Harus Dikenapi Semua Yang Ada Tertulis Dengan Aku Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Masmur Lalu Ia Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Katanya Kepada Mereka Ada Tertulis Demikian Mesias Menderita Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Hari Yang Ketiga Dan Lagi Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengapuran Dusa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Sungguh Berbahagia Setiap Kita Yang Mendengar Sabda Tuhan Terlebih Melakukan Dalam Kehidupannya Sehari Hari Haleluya Adik-adik Yang Terkasih Apa Yang Adik-adik Bayangkan Ketika Mendengar Kata Seorang Menjadi Saksi Karena Seorang Saksi Haruslah Orang Yang Mengetahui Sendiri Peristiwa Atau Kejadian Itu Dan Akan Memberikan Keterangan Di Muka Hakim Sekarang Pertanyaan Bagi Kita Adalah Bagaimana Kita Menjadi Saksi Kebangkitan Kristus Padahal Kita Tidak Mengaksikan Cara Langsung Adik-adik Kita Bisa Belajar Dari Injil Lukas Yang Telah Kita Baca Tadi Menjadi Saksi Harus Dimulai Dari Membebaskan Diri Dari Perasaan Yang Perlebihan Para Murid Mengalami Ketakutan Sebagai Perasaan Yang Perlebihan Ketika Dikejutkan Oleh Yesus Yang Tiba-tiba Berdiri Tengah Mereka Dan Berkata Damai Sudah Terat Kekamu Mereka Menyangka Melihat Hantu Perasaan Yang Berlebihan Juga Ketika Para Murid Saking Girang Menyaksikan Bahwa Yang Dianggap Hantu Adalah Yesus Sebagai Pengut Kristus Kita Diajar Jangan Sampai Merasa Mengukakan Perasaan Yang Berlebihan Terlebih Bila Kita Merasakan Ada Kesulitan Dan Ketakutan Mengapa Demikian Karena Pengut Kristus Adalah Karunia Pemberian Allah Anugerah Allah Dalam Yohanes Pertama Dalam Satu Yohanes Ketika Ayat Pertama Disebutkan Para Pengut Kristus Adalah Anak Anak Allah Sebutan Anak Adalah Wujud Karunia Pemberian Allah Sekarang Bagaimana Menerapkan Berita Tuhan Itu Dalam Kehidupan Sehari Hari Langkah Yang Pertama Adalah Kita Mengubah Pusat Arah Hidup Kita Sebagai Wujud Pertumpatan Kita Tidak Berusat Pada Manusia Tapi Berusat Pada Tuhan Belajar Dari Yohanes Dan Petrus Yang Tidak Mau Menjadi Pusat Keyakinan Orang Banyak Yang Mengrumuhi Mereka Tapi Yohanes Dan Petrus Mengatakan Pusat 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 Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Kita Menyatakan Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Kita Menyerahkan Sepenuhnya Hidup Kita Kepada Tuhan Kita Menyidup Ingot Kristus Berarti Kita Menyidup Kristus Supaya Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Puluhi Hidup Yang Kekal Yohanes Ketiga Ayat Ke Enam Belas Kita Dipanggil Melisaksi Langkah Pertama Tadilah Pertobatan Langkah Kedua Menyerahkan Hidup Sepenuhnya Kepada Tuhan Lewat Perkataan Perbuatan Dan Talenta Kita Belajar Untuk Perkata Yang Baik Perlu Diingat Saat Ini Perkataan Tidak Hanya Lewat Mulut Dan Bibir Tidak Lewat Tulisan Di Media Sosial Yang Kita Pakai Tulisan Kita Komen Kita Bisa Memberkati Tetapi Bisa Meruntuhkan Orang Kemudian Dengan Perbuatan Dengan Mengasihi Menyayangi Ketiga Dengan Talenta Yang Kita Punya Kita Yakin Setiap Kita Punya Talenta Masing-masing Kita Mengembangkan Talenta Kita Demi Dan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Bila Semuanya Kita Lakukan Dengan Penuh Suka Cita Kita Sudah Menjadi Saksi Yang Benar Saksi Yang Benar Adalah Saksi Yang Menceritakan Apa Yang Disaksikan Kita Sudah Diselamatkan Kita Harus Menceritakan Keselamatan Ke Orang Lain Dengan Karya Dan Perbuatan Marilah Mulai Saat Ini Kita Menisaksi Tuhan Dengan Perkataan Perbuatan Dan Talenta Kita Serahkan Hidup kita Sepenuhnya Pada Tuhan Biarlah Tuhan Yang Membentuk Kita Selamat Menisaksi Selamat Berkarya Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Atas Teguranmu Bagi Setiap Kami Untuk Kami Dapat Menisaksi Saksi Tuhan Dimanapun Kau Menempatkan Kami Kami Mohon Pertolonganmu Supaya Kami Mampu Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Untuk Menebar Kasih Ya Allah Mulai Saat Ini Dan Kedepan Kaya Menyerahkan Hidup Kami Sepenuhnya Ketanganmu Mampukan Sekali Lagi Kami Bapak Ya Tuhan Untuk Menjadi Pelaku Pelaku Firman Menjadi Contoh Bagi Orang Orang Sekitar Kami Sehingga Wajah Tuhan Perbuatan Tuhan Kasih Tuhan Akan Nyata Kayak Mohon Pengampunanmu Ya Allah Apabila Banyak Dusa Dan Kesalahan Ya Tuhan Inilah Doa Kami Inilah Purman Kami Dalam Kristus Yesus Kami Menyerahkan Hidup Kami Sepenuhnya Amin Amin Itu Itu Ibadah 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 Sejati Persembahan Dapat Dikumpulkan Dengan Dua Cara Yang Pertama Dimasukkan Kedalam Amplop Kemudian Diserahkan Kepada Wajelis Wilayah Masing-masing Yang Kedua Persembahan Bisa Diteransferkan Ke Rekening GKJ Kanaan Mari Teman-teman Kita Bersatu Dalam Doa Ya Tuhan Terima Kasih Atas Berkat Tuhan Kedalam Hidupku Tuhan Terima Kasih Tuhan Karena Kau Telah Menundingi Kami Tuhan Dari Segala Macam Apapun Tuhan Tuhan Saat Ini Kami Sudah Mengumpulkan Persembahan Kiranya Kau Kuduskan Persembahan Ini Tuhan Kiranya Persembahan Ini Berkenan Kehadapan Tuhan Semoga Bersembahan Ini Tuhan Dapat Memperluas Kerajaan Mu Di Bumi Ini Dan Menjadi Sarana Untuk Pelayanan Mu Di Bumi Ini Tuhan Pada Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dan Shalom Terima Kasih Mas Agus Untuk Firmannya Semoga Firman Tadi Kita Dapat Merefleksikannya Di dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Sesuai Dengan Temanya Yaitu Kita Adalah Sebagai Saksi Bener Banget Kayu Ini Nah Untuk Merespon Firman Tuhan Kita Angkat Angkat Satu Kujian Terima Sukacita Surga Boleh Tepuk Tangan Loh Yang Jerman Terima Sukacita Surga Itulah Kekuatan Bagi Jiwa Dapat Rasakan Kasihnya Di Tengah Bada Yang Bergelong Terima Sukacita Surga Itulah Kekuatan Bagi Jiwa Kudapak Saksikan Kuasanya Takukan Bada Yang Bergelong Hal Luh Kau Ada Dalam Hatiku Tak Kampas Semangat Ku Takkan Hilang Kekuatanku Hal Luh Luh Ku Mau Besorah Bagimu Sukacita Surga Nyata Terung Iku Kita Persilahkan Untuk Doa Penutup Dari Teman-teman Zebaut Tuhan Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Atas berkatmu ya Tuhan Kami telah menyelesaikan Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Kiranya ya Tuhan Firmanmu yang telah kami dengar ya Tuhan Dapat berguna bagi kami Di hidupan kami selanjutnya ya Tuhan Tuhan yang maha baik Kami ingin membawa keadaan negeri kami ya Tuhan Di area yang berat ini ya Tuhan Di masa pandemi ini ya Tuhan Kuatkanlah pemerintahan kami ya Tuhan Berikanlah pemimpin kami solusi yang terbaik ya Tuhan Yang datangnya hanya daripada mu ya Tuhan Tak lupa juga ya Tuhan Mungkin pada saat ini ada teman-teman kami yang sedang mengalami cobaan ya Tuhan Yang mungkin sedang sakit Dan mendapat ujian ya Tuhan Kuatkanlah iman mereka ya Tuhan Biarkanlah mereka terus memegang teguh Kepercayaan mereka hanya padamu ya Tuhan Karena kami tahu ya Tuhan Rencanamu indah pada waktunya ya Tuhan Ya Tuhan ampunilah kami ya Tuhan Apabila dalam kehidupan kami sehari-hari Kami masih banyak melakukan kesalahan ya Tuhan Karena kami adalah manusia yang tak luput dari dosa ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan atas segala galanya ya Tuhan Doa yang jauh dari sempurna ini Kami alaskan dengan doa yang telah kau ajarkan Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami rejeki pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang salah kepada kami Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Gak kerasa ya Kak Ibadah ini udah selesai Iya nih Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan aktivitasnya Jangan lupa ya Kamu selalu ingatkan untuk patuhi foto kesehatan Oh iya Kita ada games loh Jadi untuk teman-teman semua Setelah ibadah ini selesai Teman-teman bisa buka nih di Instagram Akunnya akun Instagram Zebaut Disitu ada game yang sangat menarik Dan pastinya ada hadiah loh teman-teman Yang gak ikut bakalan nyesel Nah serunya lagi nih ya Selain kalian pantengin akun Instagramnya Zebaut Kalian bisa pantengin juga nih akun Instagramnya Kompor Nah disitu biasanya ada informasi Tentang event atau ibadah-ibadah seru juga yang lainnya Dari pengurus kompor Dan jangan lupa sampai ketemu di ibadah selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Karim Terima kasih telah menonton!